Ya luar biasa banyak Pak, luar biasa banyak. Saya kira kalau kita perhatikan sejarahnya dalam 100 tahun sebelum kemerdekaan, jadi kira-kira pertengahan abad 19 sampai kemerdekaan itu ribuan benda dari Indonesia dibawa ke Belanda. Sebagian diperoleh tentu dengan cara-cara yang sah, entah membeli, entah mendapat hadiah. Tapi jumlah yang banyak itu diperoleh dengan cara-cara kekerasan. Seperti kita tahu, sepanjang periode itu, pertengahan abad 19 sampai awal abad 20, ada banyak sekali ekspedisi militer, operasi militer kolonial yang dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Dan dalam proses ekspedisi militer itu, umumnya terjadi juga penjarahan. Kemarin ada 472 objek yang berhasil kita bawa kembali ke Indonesia, masih dalam proses pengiriman. Tetapi kalau melihat sejarah dari koleksi itu, kita bisa memperkirakan berapa besar jumlah benda-benda berharga milik Indonesia yang sekarang berada di sana. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa di sana. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bersama saya Bambang Sadono di kanal inspirasi untuk bangsa mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi motivasi dan edukasi kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk itu memberi mana 73 tahun Universitas Indonesia dan menurut rencana wawancara ini juga akan kami bukan untuk meneruskan buku pertama yang sudah terbit saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia yaitu Bapak Hilmar Marit PhD beliau adalah Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi apa kabar Pak Hilmar kabar baik Pak terima kasih Pak ya beliau lahir di Bon Jerman Barat 8 Maret 1968 namun Bapak mulai dengan cerita pengalaman kuliah di S1 sejarah Universitas Indonesia lulus 1993 kemudian meneruskan S3 bidang kajian budaya di Indonesia Indonesia lulus 2014 pernah menjadi editor di media kesehatan budaya mengajar di Institut Kesenian Jakarta dan menjadi Ketua Dewan Pembina Institut Sejarah Sosial Indonesia pernah menjadi komisaris di PT Krakatau Steel dan saat ini menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Dikbud Ristek silahkan Pak Hilmar betul pertama terima kasih Pak Bapak undangannya untuk turut berbicara ya di forum ini mungkin saya mulai justru mundur selangkah ya saya ini lulus SMA tahun 1986 tapi tidak langsung kuliah ya jadi saya ada gap year ya dan gap year ini saya kira sangat bermanfaat ya karena saya gunakan kesempatan itu keliling ke banyak sekali daerah sampai ke NTE Kalimantan ya pokoknya intinya melihat dunia lah banyak sekali berdiskusi dengan teman-teman di sepanjang perjalanan itu sehingga kemudian sampai pada kesimpulan saya mau kuliah apa ya jadi waktu masuk tahun berikutnya tahun 87 itu sudah ada pilihan yang mantap gitu ya karena dalam perjalanan itu bicara filsafat sejarah humaniora secara umum gitu nah tahun 87 saya masuk di UI dan ketemu banyak orang hebat ya di masa itu masih fakultas sastra waktu itu Pak kami ada para guru besar Pak Ong Hockham Richard Lerisa Lapian dan waktu itu juga masih ada dosen-dosen tamu dari Australia ya jadi ada David Reeve Richard Chauvel orang-orang yang ahli tentang Indonesia ya dan di jurusan sastra filsafat ada nama-nama besar Pak Sapardi Joko Damono Ibu Tuti Herati Frans Magnus Suseno jadi sangat beruntung ya sangat beruntung diajar langsung ya oleh beliau-beliau ini tapi kita juga pada saat bersamaan menyadari Pak waktu masih mahasiswa ya masih restricted sekali gitu ya bicara ini nggak boleh bicara itu nggak boleh ya masalah sosial apalagi bicara politik masih sangat dibatasi nah kemudian dari sinilah muncul inisiatif dari mahasiswa ya waktu itu membentuk kelompok studi kelompok diskusi di luar kampus gitu ya dan semua perjalanan saya kemudian menjadi editor media kerja budaya mengajar di IKJ ini munculnya dari sini Pak gitu ya karena ada kegiatan di luar kampus ya yang berkaitan dengan kebudayaan dan sangat menarik ya buat saya di masa itu ya karena lihat wah ini ketemu dengan seniman-seniman kritis yang idenya macam-macam para pekerja budaya gitu ya tentu kemudian membawa saya masuk ya ke bentuk media kerja budaya itu dan juga mengajar di IKJ pilihan saya kemudian masuk ke dalam kajian budaya di NUS tahun 2008 juga karena itu ya karena track perjalanan itu mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kumatkan semangat kita demi ampera dan secara internasional kita juga punya network ya gitu di Inter-Asia Cultural Studies satu network yang saya kira cukup besar ya jaringan akademisi dari seluruh dunia sebetulnya tetapi fokusnya untuk Asia jadi secara intelektual saya dibesarkan dalam lingkup seperti itu gitu ya nah ketika kemudian Pak Cokowi ya mulai merintah tahun 2014 di tahun 2015 saya ya ada kesempatan untuk menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan kesempatan itu agak istimewa karena ini jabatan untuk pertama kalinya dalam sejarah kita dibuka untuk non-PNS saya juga bukan PNS Pak saya juga bukan PNS jadi ketika itu banyak kita berdiskusi ya dengan teman-teman wah ini luar biasa ada jabatan sepenting ini tapi bukan PNS saya tentu karena latar belakang boleh dibilang 25 tahun bergerak di bidang kebudayaan jadi merasa sesuai ya apa yang tugas yang ada pada Direktur Jenderal Kebudayaan maka melamar lah ya maka melamar saya ingat tuh pertengahan pertengahan 2015 ya sama sekali pengumuman Pak Desember baru diumumkan tepatnya 31 Desember 2015 saya dilantik gitu ya jadi waktu itu masih Pak Anies Baswedan ya menjadi Mendingbud dan ya setelah itu mulai bertugas ya di Dijen Kebudayaan nah bukan kebetulan di Dijen Kebudayaan ini banyak teman-teman dari Humaniora ya jadi sejarah arkeologi antropologi itu kumpul di sana Pak jadi saya nggak merasa apa namanya baru ya itu karena banyak saya kenal jauh sebelum aktif di pemerintahan gitu jadi relatif mudah ya waktu kemudian masuk interaksinya juga baik bidangnya juga saya kuasai gitu jadi saya kira track perjalanan mulai dari kutiah di bidang sejarah sampai kemudian sampai ke posisi sekarang ini ada benang merahnya gitu ya walaupun jalannya agak beliku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keadaan sebuah bangsa bangsa yang besar itu pasti didukung oleh kebudayaan yang besar atau sebaliknya kebudayaan yang besar akan menghasilkan bangsa yang besar gitu ya nah ini seperti apa Pak? jelas jelas kalau peran kebudayaan bangsa ini kan diikat ya diikat oleh rasa yang sama dan akar dari rasaan ini tentulah di dalam kebudayaan kita gitu ya jadi saya kira betul kebudayaan bangsa yang besar tentulah menghasilkan juga kebudayaan atau ada abad yang mencolok dan itu saya kira secara visual terlihat ya kita punya Borbudur sekarang ada situs Muarukjambi yang sangat besar ya gitu sebaliknya juga kebudayaan yang tepat itu menjadi bekal bagi bangsa ini untuk terus maju ya jadi hubungan diantara sangat terat ya jadi kebudayaan adalah sumber nilai gitu ya jadi semua kehidupan ini akan mengambilnya dari kebudayaan apakah itu sosial, politik bahkan ekonomi tetapi kan sering menjadi kendala bahwa praktek-praktek itu tidak mencerminkan tadi kebudayaan yang besar itu itu masalahnya dimana? ya ini mungkin soal definisi kebesaran itu ya karena sering orang menurut hemat saya ya mereduksi arti besar ini dalam sesuatu yang secara fisik besar yang bisa membangun segala sesuatu besar dan sampai hadapi pergi Shanghai, Beijing, itu kita lihat bangunan yang mas itu adakan memang kebudayaan mereka yang sangat berakar ya pada diasti itu tadi dengan segala karannya dalam pengertian fisik kebesaran kita di sisi lain menurut hemat saya sebagai sebuah negeri ekstrim keragaman dan archipelagik artinya ketahuan gitu itu justru pada kemampuannya untuk berinteraksi satu sama lain menjaga toleransi dan saya kira para pendiri bangsa kita ini kan juga tidak main-main ketika mengambil semboyan bintangatu ngelika gitu ya jadi dipikirkan betul ya sebagai semboyan nasional kita dan justru kemampuan untuk mengelola perbedaan itulah sebetulnya kebesaran kita terima kasih terima kasih terima kasih dalam berapa kesempatan Pak sering itu bertemu dengan orang dari luar Indonesia ya di Asia apalagi di Eropa gitu ya hampir selalu menyatakan kekagumannya kok bisa Indonesia yang begitu berbeda gitu ya dipersatukan dan itu apa rahasianya nah rahasia itu menurut saya yang berakar pada kebudayaan itu tadi gitu ya mampuan kita untuk menenggang perbedaan untuk melihat ya sisi baik dari hal yang berbeda kemudian dari sana ya membangun interaksi yang sifatnya inklusif ya dan itu itulah saya kira kunci atau boleh dibilang karakteristik ya kebesaran kita di bidang kebudayaan iya kebudayaan Indonesia yang besar itu kan terwakili pada apa ya penyebutan sebagai warisan dunia jadi mulai borobudur kemudian ada wayang kemudian batik dan sekarang katanya juga proses reokponorogo dan sebagainya mungkin bisa digambarkan Pak sebesar apa kalau dibandingkan dengan negara-negara lain atau potensi yang masih mungkin untuk menjadi warisan dunia itu sebesar apa juga gitu masih banyak Pak ini memang satu proses yang menarik ya nominasi warisan budaya kita ke UNESCO ya dan selalu saya bilang dalam pertemuan dengan para pihak gitu ya problem kita satu yaitu punya warisan budaya terlalu banyak gitu ya jadi nominasikan gitu ya masuk ke dalam kategori warisan dunia UNESCO dan itu sebabnya mungkin Bapak juga mengikuti dalam setiap kesempatan kita untuk mendaftarkan itu yang memang hanya dua tahun sekali gitu selalu terjadi perdebatan ya kemarin itu rame reok ya kemudian kebayaan dan kemudian teman-teman lain mengusulkan ada tempe dan seterusnya nah memang pilihan itu kemudian harus kita ambil walau berat gitu ya saya ini juga memperjuangkan tetap reok ini mencari jalan lain lah gitu jadi siklus formal dua tahunan berjalan tapi saya juga kemudian bilang agensi ya untuk memasuk reok dan alhamdulillah itu cuma untuk siklus 2024 biasanya nggak boleh Pak biasanya 2023 kemudian dua tahun kemudian 2025 tapi saya memasukkan di 2024 dan kemudian diterima ya karena ada alasan urgensi saya kasih lihat ya bagaimana masyarakat di sana sangat mengharapkan gitu ya jadi sangat ingin agar itu dinominasikan dan alhamdulillah usulan itu diterima cuma diminta untuk memperbaiki dosier atau dokumen yang dipakai untuk pengusulan biasanya memang ada siklus dua tahunan ya di UNESCO jadi kita hanya boleh mendaftarkan dua tahun sekali gitu ya tapi setelah kemarin untuk siklus 2023 kita menominasikan kebaya saya kemudian berdiskusi ya jadi melakukan lobby lah gitu di UNESCO untuk memastikan reok bisa dinominasikan juga dalam siklus 2024 ya dan alhamdulillah nih sudah diterima memang ada permintaan dari UNESCO untuk memperbaiki dokumen pengusulan itu ya dan kemarin tanggal 18 Juli Bupati Ponorogo atas nama masyarakat juga sudah menyerahkan ya dokumen perbaikannya sehingga nih bisa jalan dan insya Allah lah nanti akhir 2024 sudah bisa ditetapkan sebagai warisan budaya mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara komerkan semangat kita demi di antara jadi tidak ada kontroversi lagi dengan Malaysia Pak ya? oh sudah sudah selesai sudah selesai ya 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 kemudian yang menarik juga bahwa kebudayaan Indonesia itu memang sangat besar ya warisan lelurnya itu kan ada pengembalian apa ya benda-benda budaya yang dari Belanda dan kelihatannya tidak hanya di Belanda kelihatannya di beberapa tempat juga ada nah pertanyaan saya adalah seberapa besar sebenarnya kekayaan benda-benda budaya kita ini yang sampai sekarang masih berada di luar Indonesia? ya luar biasa banyak Pak luar biasa banyak saya kira kalau kita perhatikan sejarahnya dalam 100 tahun sebelum kemerdekaan ya jadi kira-kira pertengahan abad 19 sampai kemerdekaan itu ribuan benda dari Indonesia dibawa ke Belanda gitu sebagian diperoleh tentu dengan cara-cara yang sah gitu ya entah membeli entah mendapat adiah gitu tapi jumlah yang banyak itu diperoleh dengan cara-cara kekerasan seperti kita tahu sepanjang periode itu pertengahan abad 19 sampai awal abad 20 ada banyak sekali ekspedisi militer operasi militer kolonial yang dilakukan terhadap kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara dan seterusnya dan dalam proses ekspedisi militer itu umumnya terjadi juga penjarahan ini kemarin ada 472 objek yang berhasil ya kita bawa kembali ke Indonesia masih dalam proses pengiriman tetapi kalau melihat sejarah dari koleksi itu kita bisa memperkirakan berapa besar jumlah ya benda-benda berharga milik Indonesia yang sekarang berada di sana gitu untuk koleksi dari Lombok yang diperoleh waktu ekspedisi militer tahun 1894 itu ada ratusan item emas, perak dan kalau melihat catatan sejarahnya dikatakan tidak kurang dari 300 kg emas yang dibawa ke belakang pada saat itu yang survive yang bisa kita bawa pulang mungkin tidak sampai seperempatnya gitu ya nah bahkan teknologi digital ini sekarang kan terungkap apa ya sejarah benda-benda maupun kegiatan tari apa kesenian dan sebagainya sejauh mana ya? Buah sangat Pak perkembangan terkini ya dengan Artificial Intelligence banyak sekali ya jadi sekarang ini ada upaya gitu ya untuk merekonstruksi merekonstruksi situs-situs kita yang tapak-tapaknya masih bisa kita temukan ya dan Artificial Intelligence ini bisa membantu kita membayangkan seperti apa masa lalu itu ya walaupun tentu tidak akun tetapi sudah sangat membantu memperkuat imajinasi historis kita ya mengenai masa lalu itu dan kita juga pakai teknologi ini untuk pelestarian Pak ya jadi perekaman semuanya dilakukan secara digital dan ini sangat membantu ya kalau misalnya kita kerjasama juga dengan banyak institusi di luar negeri gitu ya bandingkan dokumentasi yang kita miliki tentu sangat menambah upaya kita untuk memahami ya peninggalan bersejarah ini sesungguhnya apa dan juga untuk promoting Pak untuk promosi ya jadi kita menggunakan teknologi digital ini untuk mewartakan ya temuan-temuan kita seperti yang kita tahu sekarang ya dunia semuanya sedang terserap ke dalam apa yang disebut social media tentu kita juga menggunakan platform itu ya untuk mempromosikan kekayaan budaya kita terima kasih terima kasih dan yang menarik kayaan budaya itu tidak hanya bersifat kultural Pak ya tapi bisa bersifat ekonomis karena sebagai contoh misalnya Korea itu kan sangat sukses secara finansial itu karena mengembangkan potensi budaya pertanyaan saya apakah Indonesia yang sangat kaya ini tidak terpikir kesitu Pak sudah Pak sudah terpikir ya dan memang waktu membentuk kebadan ekonomi kreatif ya di tahun 2015 kalau saya tidak keliru misinya adalah itu ya jadi bagaimana kekayaan budaya kita ini bisa diolah dikembangkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menjadi sebutannya itu kekuatan ya ekonomi gitu ya dan tugas itu tentu masih sampai sekarang kita jalankan walaupun kalau mau dibandingkan dengan Korea problemnya satu Pak investasi investasi kita yang masih terbatas untuk betul-betul fokus mengangkat sektor itu sehingga bisa berjalan seperti yang diharapkan dan sebetulnya bukan hanya dari segi artistik ya jadi bukan hanya pentas film dan seterusnya gitu ya kita tahu bahwa Indonesia ini juga adalah negeri dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan masyarakat kita ini punya pengetahuan yang juga sangat luar biasa mengenai alam nikmanya kan dan ini Pak kalau misalnya kita gunakan secara tepat gitu ya tentu dengan bantuan riset teknologi dan seterusnya bisa menjadi basis bagi industri yang sekarang disebut industri wellness wellness ini kesehatan kebukaran gitu ya yang marketnya market sharenya sekarang ini marketnya total itu sangat besar sayangnya market share Indonesia masih sangat kecil padahal kita punya segalanya kita punya keanekaragaman hati-hatinya kita punya pengetahuannya tapi lagi tadi kuncinya adalah di investment di investasi kita yang masih terbatas untuk pengembangan itu tapi potensi saya nggak ada keraguan sama sekali ya bahwa sebetulnya jalan kebudayaan ya artinya kekayaan artistik kekayaan pengetahuan lokal kita kekayaan alam ini sebenarnya bisa menjadi basis ya bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia ya jadi kalau begitu menjadi satu yang strategis untuk apa Pak menyampaikan mensosialisasikan menularkan kepada generasi muda bahwa potensi itu adalah tantangan mereka ke depan betul sekali Pak dan sebetulnya kalau kita perhatikan ada banyak ya anak-anak muda sekarang yang sudah mulai menggelutuh itu baru kemarin saya rapat dengan teman-teman yang membicarakan fine dining jadi mereka ini melihat potensi gastronomi kita kuliner kita begitu hebat tapi rasanya masih kurang dipromosi dan itu kemarin membicarakan bagaimana caranya membawa istilahnya kalau sekarang itu dining experience Pak jadi pengalaman untuk makan yang dengan informasi yang lengkap terus kita melihat wah gila ini sebenarnya kekayaan luar biasa ya kemungkinan kita untuk mengembangkan ini sangat besar dan itu isinya anak-anak muda jadi saya kira salah satu kunci kita untuk memastikan bahwa ini berlanjut terus adalah membuka akses pengetahuan kepada kekayaan budaya kita bagi semua orang itu adalah jalannya ya untuk kemudian mengembangkan kekayaan budaya kita menjadi kekuatan ekonomi Tidak 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 ke sews pada kesemaraan Çok potensi besar peluang juga besar nah sekarang kalau itu diwadah di dalam program titan kebudayaan itu munculnya apa Pak kegiatan yang Bapak rencanakan Kalau kita tentu ada kegiatan rutin ya, seperti pekan kebudayaan nasional, itu adalah forumnya. Nanti ini akan berlangsung di bulan Oktober. Itu adalah forum utamanya untuk menghadirkan berbagai macam inovasi di bidang kebudayaan di dalam negeri. Di luar kita juga menjalankan diplomasi budaya, kita punya inisiatif seperti tahun ini kita ada Qatar Indonesia Year of Culture. Jadi setahun penuh, Pak. Kita punya kesempatan untuk promoting berbagai macam kekayaan budaya kita di Qatar. Dan mereka juga datang ke sini. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini berlangsung terus. Tapi yang paling penting saya kira adalah memfasilitasi para pelaku budaya dan kesenian kita agar bisa berbuat lebih banyak. Jadi nggak mesti melulu datang inisiatifnya dari pemerintah. Tetapi bagaimana teman-teman di masyarakat sipil, swasta, pelaku budaya, komunitas ini bisa bergerak jauh lebih efektif daripada menunggu katakanlah ada program dari pemerintah. Dan untuk keperluan itu, kita membentuk dana abadi kebudayaan. Ini memang adalah permintaan dari para seniman kepada Presiden Jokowi tahun 2018. Dan sekarang ini sudah berjalan di tahun kedua. Jadi kita mendukung semua inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat di bidang kebudayaan melalui dana abadi itu. Jadi mereka sekarang bisa memperluas, mengekspansi kegiatan-kegiatannya di dalam maupun di luar negeri dengan dukungan dana ini. Sekarang kembali ke UUI Pak. Tidak banyak orang yang memulai kuliah prosesnya seperti Pak Hilman. Biasanya orang mencari pilihan 1, 2, 3, nanti mana yang berpilihan. Atau semasuk-masuknya, masuk mana. Tapi Bapak semacam ada suruhin dulu. Jadi passionnya itu memang dimulai sejak kuliah itu. Nah kemudian apa yang Bapak rasakan selama pendidikan itu dan apa yang bermanfaat sampai sekarang? Yang pasti ya, saya sangat beruntung tadi ya dibentuk oleh para guru besar yang luar biasa. Jadi training intelektual saya sejak awal itu tentu menimpa banyak sekali dari UUI ya. Dan juga tentunya pergaulan intelektualnya di kalangan mahasiswa waktu itu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi jejak intelektualnya memang dibentuk trajektorinya oleh pengalaman kuliah di UUI. Kedua yang saya kira tidak kalah penting, jaringan Pak, network. Itu luar biasa ya. UUI adalah kampus yang sangat besar, interdisipliner, banyak sekali program studinya. Dan sampai sekarang ini, sampai sekarang ini juga masih bermanfaat Pak. Jadi kalau ketemu, kadang-kadang dari kementerian, lembaga yang lain gitu ya, wah tanya dulunya sekolah di mana, UUI langsung ada koneksi Pak. Seperti apa namanya, mempermudah komunikasi ya. Ketika tahu, wah sama-sama UUI oke, kenal si ini, kenal si itu. Karena jaringan juga bukan hanya dari segi pertemanan ya, tapi itu kan soal trust ya. Jadi ya trust itu saya kira ketika kita bilang, wah alumni UUI gitu ya, oh kenal si ini, kenal si itu, itu jaringan yang saya kira kita sebut sekarang ini social capital gitu ya. Modal sosialnya dari UUI ini juga luar biasa gitu ya. Jadi itu saya kira dua hal sangat fundamental gitu ya, membantu perjalanan selama ini. Terima kasih telah menonton! Nah, kemudian setelah Bapak banyak berjalan, baik di luar maupun sekarang di dalam pemerintahan, dan kemudian melihat kembali proses yang terjadi di UUI, baik secara institusional maupun kultur dinamika dalam sehari-hari itu, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saran, usul, kritik? Kalau saya Pak ya, karena sekarang di pemerintahan, dan juga banyak komunikasi berinteraksi dengan berbagai pihak, berharap sebetulnya UUI ini bisa lebih kompak gitu ya. Bisa lebih kompak. Jadi networknya diperkuat, dan saya banyak individu cemerlang dari UUI yang khusul ya, Menkeu, Menteri Bapak Penas waktu itu, dan banyak sekali orang-orang yang luar biasa lahir dari UUI. Tetapi visibilitasnya, keterlihatannya sebagai UUI, ini yang saya kira masih bisa kita tingkatkan gitu ya. Tentu pejaringan alumni di sini menjadi sangat kunci ya, untuk melakukan itu. Dan ini, kalau seandainya bisa dilakukan, saya kira juga akan berkontribusi kepada teman-teman mahasiswa sekarang. Jadi kayak mereka bisa melihat trajektorinya tuh, lulus dari perguruan tinggi yang luar biasa ini, seperti apa gitu ya. Jadi itu kayak seperti katakanlah, memberi visi ya. Kalau kuliah di UUI, ada sekian banyak alumni berprestasi, yang berkiprah di dalam berbagai macam bidang, dan ini kalau dikomunikasikan dengan baik ya, lintas generasi, tentu juga akan menghasilkan satu aura yang sangat penting gitu bagi kita semua. Terakhir Pak, banyak kesan bahwa alumni itu tidak terlalu banyak, atau tidak terlalu suka yang bekerja di pemerintahan terutama. Jadi mereka mulai lebih banyak di bidang swasta. Tapi akhirnya seperti jalur Pak Ilmar ini, tetap bisa juga di ujungnya, di pemerintahan. Nah itu sebenarnya yang terjadi seperti apa, dan kenapa seperti itu? Ya saya kira pengalaman ya, pengalaman di UUI, memang menjadi PNS itu bukan sesuatu yang piling ya, waktu masih kuliah gitu. Semua punya mimpi untuk berkiprah di berbagai macam bidang, tapi tidak di pemerintah gitu. Mungkin sekarang ini sudah bergeser, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa monitor. Tapi salah satu kunci yang saya dapat ya, waktu kuliah itu juga berpikir independen, Pak. Itu sangat kuat gitu, independen mind gitu ya, sangat kita tekankan bahwa kita harus mampu berpikir sendiri, dan seterusnya, yang mungkin di dalam kultur organisasi seperti birokrasi pemerintah, kurang cocok gitu ya, karena di dalam organisasi pemerintah, kita diharapkan menjadi pasukan gitu ya, siap untuk ditugaskan kemanapun, apapun seterusnya gitu ya. Dan dinamika ini saya rasakan juga ketika menjabat, Pak. Jadi datang dengan tradisi berpikir independen gitu ya, sementara ada arahan-arahan yang sifatnya sudah instruktif ya, jadi tidak bisa dilakukan gitu ya. Dan ya perlu lakukan kesesuaian waktu itu juga, Pak, waktu awal-awal. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali. Pak Jumar Farid, PhD, Direktur Jenderal Kebudayaan, Pengendalian Perjalanan Kebudayaan dan Teknologi. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, tidak hanya menambah pengalaman, tapi juga menggugah inspirasi anak bangsa ini karena potensi warisan leluhurnya luar biasa. Yang bukan hanya harus diabadikan, tapi di, bahasanya tadi, dikapitalisasi untuk melahirkan kesejahteraan. Kira-kira begitu, Pak, ya. Baik. Terima kasih. Sukses, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sukses, seratu lalu. Selamat tinggal, seratu lalu, ya. Sama-sama. Halo, guys. Sekarang, cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus, petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Sama-sama, saya Bambang 1, kanal inspirasi Lutang-nya. Terima kasih. Terima kasih.